Saya ingin mengatakan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada banyak orang yang pada hari ini memberi saya banyak doa agar saya berumur panjang dan di hari ulang tahun ini, konon ceritanya 50 tahun konon ceritanya dan sepertinya tidak disangka sudah setengah abad ya jadi 50 anggaplah kita lahir bisa hidup sampai 100 tahun berarti kita sudah bisa sampai setengah kalau kita hidup 80 tahun berarti ya tinggal 30 tahun ya nggak tahu saya bisa hidup sampai berapa banyak tapi ketika saya memasuki jalan ini kira-kira 20-30 tahun yang lalu saya sudah mengabdikan hidupku untuk banyak semua malu suatu hari saya ditanya oleh beberapa anak, anak kecil dia nanya saya dengan bahasa Inggris agak lama sudah kalau nggak sana waktu di luar negeri dia nanya ini gini gila do you dedicate do you dedicate your life for 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 apa gitu saya agak-anggak begitu ingat tapi yang saya pegang itu kalimatnya ada do you dedicate apa artinya kalau di Indonesia kan berarti kira-kira saya mendedikasikan apakah anda telah mendedikasikan apa artinya mendedikasikan berarti sudah memberi melimpahkan memberi, melimpahkan apa namanya mendedikasikan ya sekitar itulah memberi, melimpahkan membuat diri kita itu mencurahkan hidupku untuk jalan ini this part saya bilang ya waktu itu tapi kalimat yang menarik itu adalah dia nanya do you dedicate your life do you dedicate your life practice the dharma kalau nggak salah saya agak lupa itu jadi sisa hidupku ini kan tidak banyak kalau saya mati 80 syukur 90 atau mati 60 berarti saya punya 10 tahun kalau saya mati 70 berarti saya punya 20 tahun saya mati 80 berarti saya punya 30 tahun sepertiga berarti 10 tahun jadi 8 per 24 kita tidur 8 jam per 24 berarti 1 per 3 berarti berarti kita potong 8 jam untuk tidur 8 jam untuk kerja macam-macam 8 jam untuk ya makan mandi berah dan so on so on berarti kita hanya sesungguhnya punya waktu 10 tahun kalau saya mati umur 80 artinya we only have sepertiga dan ini penting ini selalu membuat saya aware sadar tentang hal ini tapi ya saya berusaha untuk keep my life umur panjang karena bagaimanapun saya tidak melihat terlalu muluk-muluk saya hanya bisa melihat bahwa kalau umur makin panjang berarti makin banyak membuat karma baik makin banyak membuat karma baik itu berarti saya bisa membuat sebab-sebab akan kelahiran saya di masa akan datang yang baik ya saya punya tujuan dalam hidup ini apa tujuan hal ini pencapaian seberitual saya saya ingin mencapai level ini pencapaian ini saya harus bekerja untuk makin banyak orang dan macam-macam itu saya sendiri punya petujuan tentu untuk bisa meraih semua tujuan dan cita-cita itu kehidupan yang panjang dan sehat itu perlu tapi kita tahu bahwa hukum sebab-musabab ya sebab-akibat ya semata-mata karena saya saja itu tidak mungkin harus ada dua belah pihak kalau saya sudah membuat keputusan bahwa hidup ini harus berumur panjang ya tergantung setengahnya tergantung apakah orang-orang bisa memperoleh manfaatnya dari pihak mereka kalau mereka tidak dipunya connection dan sebab ya tentu cita-cita cita-cita doa aspirasi ini hanya terjadi pada hidup saya jadi tidak terjadi efek bagi orang lain selain saya jadi oleh karena itu sesungguhnya Anda berdoa saya umur panjang itu sebenarnya sesungguhnya Anda berdoa agar Anda memperoleh manfaat manfaat atau kontribusi atau sesuatu hal yang baik dari apa yang apa yang saya lakukan bagi masyarakat dan orang banyak bagi semesta hal ini jadi oleh karena itu bagaimanapun terima kasih kalau Anda sudah terima kasih kepada banyak orang atas doa-doa dedikasi aktivitas tindakan-tindakan yang luar biasa yang telah Anda bagikan berbuat bagi kehidupan saya ini I try my best untuk melakukan pekerjaan aktivitas sebanyak mungkin seluas mungkin selama mungkin I try my best ya gampangnya aja lah kan kalau mau saya umur panjang jangan kirim koitar ulang tahun jangan kirim apa namanya cunyuk yang lemahnya tebal-tebal jangan apa namanya jangan menyakitin hatiku jangan bikin aku emosi marah-marah itu bikin umurnya pendek jangan nakal jangan brengsek jangan melakukan hal-hal yang menjengkelkan nanti umurku pendek kan sederhananya kan begitu kan ya kalau kalau hanya sekedar berdoa-doa seumur panjang baca siapten saya tindakan baik ya tindakan tidak baik tapi kan konkretnya jelas sering kirim makanan berlema bikin makanan yang kueitan apa namanya gula banyak umur pedek juga but I'm not saying that I'm vegetarian ya jadi oleh karena itu terima kasih kepada banyak orang sesungguhnya perayaan ulang tahun ini kan sebenarnya gak bisa berarti apa-apa just few moments or even one day celebration yang 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 sekedar gitu aja nothing more than sekedar ini aja tapi yang paling penting adalah you mengerti meaning behind kalau kamu mau guru umur panjang berarti kalau kita mau guru panjang berarti kita harus punya sebab untuk menerima seorang guru seorang guru umur panjang artinya jelas kan jadi setengah itu tergantung semua orang kalau muda berumur panjang guru berumur jalan tapi tidak ada pendengar tidak ada murid ya terus dia buat apa ya berarti pihakmu juga harus bekerja agar bisa pihak murid itu harus bekerja untuk bisa menangkap menerima bertemu pada Dharma kalau tidak punya sebab untuk ketemu ya tidak bisa ketemu it's very simple kan oleh karena itu bekerjalah dengan baik praktik Dharma dengan baik selalu punya hati yang baik serius berlatih pada Dharma kalau tidak ya hidup apa artinya makan tidur berak kencing it's nothing more than that kan ya kita coba lihat kita 24 jam apa yang kita lakukan makan tidur berak kencing kerja beli hati dan ya meanings value meaningsnya apa dimana gitu jadi oleh karena itu I do my part and you have to do your part saya bekerja kerja keras hebat apapun kalau bagianmu kamu tidak ikut terlibat dan kontribusi dan bekerja sama tidak menghasilkan apa-apa nah oleh karena itu mari kita berdoa kepada guru-guru dan bunda agar kita semua memperoleh berkah besar ini pada praktik Dharma ini terima kasih thank you for everything akan this celebration this apa namanya perayaan ini terima kasih untuk semua yang telah Anda perbuat doa-doa belita puja fangseng dan dan kirim kuita dan so on-so on tapi ya jangan mengucapkan gak lucu juga kalau kamu mengucapkan apa namanya via WA di group itu copy paste copy paste tidak kreatif dan I think kirim kue di apa namanya sticker itu fake ya begitu aja terima kasih sebentar lagi ada Indonesia Lam Rim Retreat dan itu penting satu celebration kita bersama anggaplah reuni setahun dua tahun kita tiga tahun sudah tidak bertemu dan saya pikir banyak orang sudah rindu untuk meet together each other reuni dan datang untuk menyegarkan kembali batin kita datang untuk mendengarkan Dharma lagi ya setahun normalnya setahun kita bekerja tentu kita harus mengevaluasi apa yang telah kita berbuat itu sudah benar apakah benar salah pola pikir kita tentu kita harus punya evaluasi tentang kemajuan batin apakah batin saya sudah baik atau tidak kalau tidak ya kita pergi ke wihara sekian puluh tahun 20 tahun 30 tahun dengan gelar andita maha pandita super maha pandita super 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 maha pandita batinnya masih seperti itu aja untuk apa dan pendegarkan Dharma itu penting perhatikan Dharma itu penting kalau tidak terus kamu mau apa sapi makin hari makin tua badannya dagingnya aja gemuk terus batinmu tidak tumbuh tidak bergembang ya besok mati kau tidak pernah memiliki masa depanmu ya untuk apa dan penting untuk datang ke ILRR ini sebenarnya ini titik pesan dari panitia untuk semua orang datang berkumpul dan mungkin banyak kejutan di ILRR kali ini ya I think ada beberapa saya mendengar selintingan-selintingan ada banyak hal baru ya jadi datanglah dan kita berjumpa di ILRR di Jakarta terima kasih di